Selain dodol, jeruk, dan domba, Kabupaten Garut, Jawa Barat terkenal dengan berbagai olahan yang terbuat dari kulit sapi. Nah, salah satunya adalah kerupuk kulit dan dorok dok. Nah, ini favorit saya banget ya, karena renyah-renyah dan gurih. Usaha turun-turun yang sudah berjalan puluhan tahun ini masih tetap bertahan di tengah gempuran camilan kekinian. Dan omsernya pun gak main-main, cukup menggiurkan. Berikut informasinya dalam segmen Demi Cua. Kawasan Soekaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat dikenal sebagai sentra industri kulit. Salah satunya adalah kerupuk kulit dan kerupuk dorok dok. Di sepanjang jalan Ahmad Yani, banyak dijumpai toko oleh-oleh yang menjajakan kerupuk kulit dan dorok dok. Di daerah yang berada di kelurahan kota Wetan ini, ada sekitar 100 perajin kerupuk kulit dan dorok dok. Salah satunya adalah Firwan Setiawan. Firwan memulai usaha kerupuk kulit pada 1999. Keluarga Firwan sejak puluhan tahun lalu memang sudah memproduksi kerupuk kulit dan dorok dok. Modal awal usahanya saat itu 120 ribu rupiah yang digunakan untuk membeli 10 kilogram kulit sapi sebagai bahan baku selama sepekan. Tak disangka, keputusannya itu justru bisa mengubah nasibnya menjadi pengusaha kerupuk kulit. Sadar perlunya variasi produk, 5 tahun berjalan dia membuat kerupuk dorok dok. Produksi kerupuk kulit dan dorok dok besutan Firwan semakin meningkat dan berkembang hingga 1 quintal per minggu. Omset penjualannya mencapai 30 sampai 40 juta rupiah. Sempat terpuruk saat pandemi, Firwan berusaha kembali bangkit dan memulai lagi dari nol. Walau produksinya kini hanya 1 quintal per minggu dengan omset 5 sampai 6 juta, Firwan yakin usaha yang ditekuninya ini bisa terus berkembang. Suka dukanya banyak pak. Sukanya sebenarnya kita apa dengan istilahnya, kita nikmatin aja pak. Jadi nikmatin usaha ini bahwa apa namanya susah ya dibilangnya seperti apa. Jadi kita tuh menyayangi bidang usaha ini gitu seperti ini. Jadi lebih menyukai bidangnya. Tapi dukanya karena emang sebenarnya dukanya mah kurang sih pak. Sebenarnya mah kurang. Paling istilahnya kalau itu dukanya kalau jualan seperti ini ya kurang laku. Nggak ada lagi. Tapi kalau sukanya lebih banyak. Karena dasarnya dari hati kita berusaha seperti ini dengan ada dasar kewajiban untuk keluarga juga. Tapi kita juga mencintai bidang yang kami peluti. Rupu kulit dan dorok-dok buatan Firwan dipasok ke sejumlah pusat oleh-oleh di Garut. Selain itu telah menembus sejumlah wilayah lain seperti Jakarta, Bogor, Sumedang, dan daerah sekitarnya. Ciri khas dari kerupuk kulit asli Garut adalah seperti ini. Dilihat dari warnanya dia lebih cenderung coklat ya. Ini karena kandungan gula aren pada saat dibumbui. Kemudian dari teksturnya seperti ini. Sementara dari rasa dia agak manis cenderung gurih. Ini yang kemudian membedakan kerupuk kulit asli Garut dengan daerah luar Garut. Untuk kerupuk kulit, kulit sape yang telah dipilah ditaburi garam dan direndam selama satu malam. Setelah itu kulit dicuci sambil membuang lemak yang tersisa. Lalu direbus selama 4 sampai 6 jam. Setelah itu diberi bumbu serta gula merah. Kemudian dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Setelah itu dijemur hingga kering. Prosesnya bisa memakan waktu 10 sampai 12 hari. Sementara untuk Dorokdok setelah kulit melewati perendaman dan dicuci. Kemudian dipotong-potong sesuai ukuran. Setelah itu dijemur hingga kering dan digoreng. Selain sangat bergantung pada cuaca. Kunci lainnya untuk hasil maksimal terletak pada proses penggorengan. Nah ini adalah Dorokdok yang telah melewati penggorengan awal selama 7 jam. Dengan menggunakan api kecil ya Kang ya. Setelah ini Dorokdok digoreng ke minyak panas agar bisa mengembang renyah dan gurih. Lamanya proses pembuatan kerupuk kulit membuat Iju Juariah lebih memilih menekuni usaha Dorokdok. Iju yang sudah menggeluti bisnis Dorokdok sejak 30 tahun silam. Turun-temurun dari orang tuanya ini mampu memproduksi sebanyak 80 sampai 100 kilogram per minggu. Dalam sepekan Iju bisa meraup omset sekitar 11 sampai 15 juta rupiah. Banyaknya usaha Dorokdok di wilayah Sukaregang tak mematahkan semangat Iju untuk terus mengembangkan usahanya. Kalau ibu mah lakukan ibu makan, itu kualitas dijaga. Tapi alhamdulillah kan. Kalau orang lain mah, tapi harga ibu mah gak diturunin. Biarinan, biar kualitas dijaga gitu. Tetap bawang mahal gak dikurangi, vaksin mahal gak dikurangi gitu. Terus gitu dipakai. Walaupun banyak saingan, tetap kalau yang dulu mah, disana udah dari dulu langganan, tetap carinya di tokoh-tokoh sinarah hayu gitu. Agar tetap bertahan dan bisa terus diterima oleh pasar, Iju pun mengembangkan varian rasa pada Dorokdoknya. Seperti rasa bawang, kunyit, daun jeruk, pedas, dan yang lainnya. Kebanyakan peminatnya adalah perempuan. Lebih ke enak ya, gak ngebosinin gitu rasanya. Jadi ya, suka aja belinya gitu. Emang suka rasa apa aja yang dibeli? Ada yang pedas kan, ada yang manis gitu, yang burih. Satu kemasan Dorokdok seberat 200 gram dibanderol 30 ribu rupiah. Sementara kerupuk kulit harganya sedikit lebih mahal. Selain memiliki beberapa toko oleh-oleh, Dorokdok buatan Iju dipasok ke beberapa pusat oleh-oleh di Garut dan menembus pasar Bandung. Sumedang, Bogor, hingga Jakarta. Zaiul Haq, Helmi Surya Negara, Garut, Jawa Barat.